Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Isinya itu Kopi Kalau selama ini Orang minum susunya Minum kopi Kan kopi pakai susu Atau kopi susu Kalau sekarang Susunya kita pakai Susu kambing Jadi kemudian Pemanisnya Kita pakai madu Jadi ini minuman yang Sangat luar biasa Kopi Susu kambing Ini menarik Ini menarik IDKV berikutnya Dan susah dijelasin dengan kata-kata Kalau bahasa kita Mas speechless Masya Allah Alhamdulillah Kita memang mau bicara tentang Kesehatan ya dok ya Insya Allah Kesehatan tapi kita ingin bicara yang komprehensif Yang lengkap tentang kesehatan Karena Islam juga bicara kesehatan Bukti paling gampang kan Kurang sendiri bicara tentang Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim Ketika sekelas Nabi Ibrahim Abul Ambiya Bapaknya para nabi Itu saja beliau Di antara kalimat Yang beliau sampaikan itu Ternyata ada juga Bicara tentang masalah Kesehatan Tentang tema Fa'idha maridtu fahuwa Yasuin Kalau aku sakit Maka dia Allah yang menyembuhkan Itu kan rangkaian dari kalimat Tetap kalimat pertamanya adalah Hidayah Penciptaan dan hidayah Aladhi khalakoni Wa yahdin Walladhi huwa yutrimuni Wa yasqin Wa idha maridtu Fahuwa yashfin Walladhi yuhini Walladhi yuhini Walladhi yuhini Apa? Walladhi yuhini thumma Apa adanya? Walladhi yuhini thumma yuhin Jadi Artinya bahwa Nabi Ibrahim AS Juga Yang membicarakan Di antara pembicaraan beliau Adalah tentang masalah kesehatan Saya bicara tentang hidayah Dia yang menciptakan Aku Dan memberiku hidayah Dia yang memberiku makan Dan juga memberiku minum Dan kalau aku sakit Dia yang mengobati Walladhi yuhini thumma yuhin Dia yang nanti mematikan aku Kemudian Menghidupkan aku Jadi hari kebangkitan Jadi Nabi Ibrahim saja Bicara tentang Kesehatan Kesehatan Masya Allah Itu begitu penting ya berarti Sangat penting Kita akan bicara Nabi Ibrahim bicara kesehatan Kita juga akan bicara Kesehatan Nanti juga kita akan Buka-buka nih Di kitab-kitab kita ini Karena ternyata luar biasa Maka Kita akan mencoba Mencari pengobatan Itu fahuwa yashfin Ini mengingatkan saya Kalimat Imam Shafi'i itu Imam Shafi'i Ketika mengatakan Ketika Disebutkan Ketika beliau sakit Itu Kemudian beliau bersyair Tolabuli Tobi bal waro Wa talabtu ana Tobi bas sama Tobi ban Hadha Yu'tid dawa Wadha kaya ja'alu fihi syifa Jadi Mereka mencarikan Untukku dokter manusia Nah saya cari dokter langit Saya cari dokter langit Ini ada dua dokter nih Yang satu Memberi obat Yang satu Menjadikan pada obat Kesembuhan Jadi kalau obat Tidak menyembuhkan Salah siapa itu Ada masalah Ada masalah Insya Allah Makanya kemudian Karena fahuwa yashfin Karena dia Allah Yang menyembuhkanku Kita tidak hanya Bicara obat Karena ternyata Islam bicara Banyak hal Nanti kita akan lihat Di kitab-kitab para ulama Dan Ternyata memang Karena manusia ini Allah ciptakannya Kalau para ulama Mengatakan ada tiga unsur Ada hati Atau kita suka nyebut jiwa Ada Akal Dan ada fisik Kan tiga-tiga itu perlu seimbang Betul Itu kalau di Tahu saya kalau di ilmu Kedokteran Seperti apa Ya mungkin Kalau apa Dasar utamanya Mungkin kita harus kembalikan Pada Islam Kalau saya sih Selama ini kan ada Suatu Suatu apa ya Suatu konsep Tentang kesehatan Yang Saya dulu Mungkin kita sempat Paham ya Bahwa itu Adalah konsep kesehatan Yaitu Tubuh yang kuat Bermula dari Jiwa yang sehat Eh itu ada Terbalik Mensana incorporisano Kebalik Berarti Apa itu Mensana incorporisano Di dalam tubuh yang Di dalam tubuh yang kuat Terdapat jiwa yang sehat Ya Ya Itulah Jadi mereka Kalau dalam konsepnya Barat yang digaung-gaungkan Selama ini Emang ada Kalau kita Kalau kita pahami itu Kayaknya benar Kayaknya Tapi saya pikir-pikir Kayaknya salah ini Oh ini Sampai napsirkan Yang napsirkan kita Ya banyak orang lah Siapapun lah Siapapun Dulu kita sekolah itu Kita bilang benar Betul Jadi kan Apa itu namanya Di dalam Tubuh yang sehat Terdapat jiwa yang kuat Jadi konsepnya Sehat dulu badannya Iya Luar dulu baru ke dalam Kayak gitu kan Terbalik itu Terbalik Jelas terbalik Nah itu langsung dibantah Sama hadis itu kan Yang kita sering dengar itu Bahwa Nabi bilang itu kan Iza sholat Sholat jasadukuluhu Itu dulu dibenerin Hati kolb dulu Kolbunya dibenerin Kalau kolbunya udah bermasalah Seluruh hormon Enzim Fisiologis Metabolisme Semua pasti bermasalah Itu dulu konsepnya Makanya Ibnu Kayyim Mengatakan bahwa Raga yang kuat Bermula dari Jiwa Atau kolbu yang kuat Ini ingatkan Kalimatnya Ini dinukil juga Ibnu Kayyim Ada di buku ini Ini ada Tibul Qulub Menulis buku ya Tib itu pengobatan Pengobatan Al-Qulub itu kolb Beliau ulama Tapi kita juga tahu Beliau ulama dulu itu kan Tidak satu ilmu Multi Multi talenta Multi disiplin Di muka timanya Beliau nulis nih Tentang Kalimatnya Apa Kalimatnya Sahabat Abu Hurairah Seperti dokter sampaikan Barusan Setelah Menyampaikan Hadis Nabi tentang Bahwa Hadis Nabi tentang Kolb itu Setelah itu Beliau menukil Bagus kalimatnya Abu Hurairah Abu Hurairah Mengatakan Bahwa Kata Kata Abu Hurairah Al-Qolbu Malik Al-Qolbu Malik Raja itu Hati itu adalah Raja Raja kita Wal-a'dau' Junud Dan Anggota tubuh ini Tentaranya saja In-Tawbal Malik Tawbal Junud Jadi kalau baik Panglimanya Baik Rajanya Maka baik juga Tentaranya Tapi In-Khobusa Al-Malik Khabusa Al-Junud Kalau buruk dan jahat Hatinya Maka buruk juga Ternyata begitu Berarti kebalik tadi Kebalik Itu bukan kebalik lagi Itu sudah Apa itu ya Sudah Sudah salah kaprah Bukan kebalik lagi Gitu ya Kebalik Dan akar muakar Akar muakar lagi Asal muasal Dari segala macam Penyakit-penyakit modern Saat ini Kembalikan pada hadis Tadi aja Termasuk kesehatan fisik Kembalikan ke situ Jadi tepat ya Berarti ya Tentang Buat tema Al-Khob itu kan juga Ida solahat Kalau Sekumpah daging itu Baik Solahat jasad Kullu Iya bener Semua badan jadi baik Bener Berarti apa Bukan mensana inkorporasi Gantinya apa gantinya Gatau Mensana Sekarap muakar Insana Sekarap muakar Bahasa baru Nanti kita promosikan Di Pak Wayasvin Ada yang menarik Kalau diterusin Jadi Pertanyaannya Bagaimana Kolbu itu Bisa terpengaruh Sebulan mungkin Kita pakai Terminologi Bahasa jiwa aja deh Bagaimana jiwa itu Bisa terpengaruh Sehingga Menyebabkan Gangguan fisik Kan tadi konsepnya kan Dari dalam keluar Dari dalam dulu Dalam dulu Keluar Berarti kalau Saya itu menghubungkan Gini ustad Contohnya gini ya Kita lagi Menyetel parabola Nih Menyetel parabola Katakanlah ustad Mau ambil channelnya Misalkan Apalah channel Mekah lah gitu kan Lagi lihat Semua haram Itu kan Lagi Orang tau Segala macam Katakanlah channel itu Channel 12 Jadi kalau channel 12 itu masuk Sesuai harapan Ustaz bahagia Tenang Karena emang Mau lihat orang tau Sekarang Pengen oleh orang saiz Selain macam Nah sekarang Tiba-tiba channel itu Nangkap Channel Katakanlah channel Nomor misal-misal Kon 35 Ternyata channel 35 itu Channel berita perampokan Channel berita Korupsi Pas Ustaz gak sengaja lihat Tiba-tiba lihat Channel 35 Apa yang terjadi Pasti stress Iya kan Walaupun Sekilas cuma Lihat Misalkan gitu Ada Polisi lah Lagi pasang polis Lain lah Ada orang berdarah-darah lah Atau mungkin Lagi gambar korupsi Macam-macam lah Tangkap-tangkap gitu Pasti pusing Stress Ini bukan yang saya inginkan Ini Channel ini Apa yang terjadi Nah ini yang terjadi Ustaz Ini yang menarik Nah ternyata dalam Islam Ustaz mungkin bisa lebih jelaskan Ustaz Ternyata Kolbu itu punya reseptor Dia punya satelitnya Punya parabolanya Coba kalau Ustaz lihat Kalau kita Mungkin bahas tentang Kolbu itu selalu dikaitkan Dengan dua hal Pesis Itu bahkan disebut dalam Quran itu Tidak kurang dari 20 ayat 20 ayat Ketika hati itu digabungi selalu dengan dua hal Yang satu adalah As-Sama Pendengaran kita Yang kedua adalah Al-Basor Penglihatan kita Banyak ayatnya Umpamanya gini Kita ketika Allah berikan As-Sama Kemudian Al-Basor Dan Al-Fu'ad Itu ada ayat yang ujungnya Supaya kalian bersyukur Ya Ada yang Ketika Allah menyampaikan As-Sama Al-Basor Dan Al-Fu'ad Mendengaran penglihatan Dan hati Itu ujungnya adalah Nanti semua Dimintai pertanggung jawaban Di hadapan Allah Dua hal tadi itu Semua Semua ini Semua akan dimintai Pertanggung jawaban di hadapan Allah Ada yang Hubungan antara Kolb Kemudian Penglihatan Kemudian pendengaran Ternyata Begitu salah menggunakan Ujungnya jadi kayak binatang kita Ternyata Kemudian Terima kasih.